Sebagai daerah yang tengah berkembang, geliat perekonomian Kabupaten Boyolali cukuplah dinamis. Di samping letaknya yang dekat dari kota Surakarta, menjadikan beragam industri maupun unit usaha, baik skala kecil hingga besar pun berkembang secara sporadis di Kabupaten ini. Salah satunya, budidaya cacing nubrikus. Di daerah sawit Kabupaten Boyolali, terdapat salah satu rumah budidaya serta pengembul cacing nubrikus milik Mas Buksor. Hewan averti berata atau tidak bertulang belakang ini cukup banyak dibelidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dari beragam jenis cacing tanah, hanya cacing dari famili Megascoliside serta nubrikuside saja yang biasa diberidaya atau diternakkan. Salah satunya, cacing jenis nubrikus globalus ini. Cacing tanah jenis ini, selain memiliki siklus perkembang biayaan yang cukup cepat dan pesat, hewan hermaprodit ini juga di beberapa negara di Eropa, bahkan negara Indonesia, dimanfaatkan sebagai bahan bakobat. Meski seringkali dipandang menjijikan, karena bentuk serta habitatnya yang ada di dalam tanah, namun siapa sangka kebutuhan akan hewan nocturnal ini cukup tinggi untuk pasar lokal dan internasional. Selain diketahui sebagai bahan pakan serta kosmetik di beberapa negara Eropa seperti Perancis dan Itali, cacing juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar ramon obat tradisional oleh beberapa negara di Asia, seperti Cina, Korea, dan Indonesia. Perjalananku kali ini, selain akan mengolah tepung cacing untuk digunakan sebagai bahan ramon obat tradisional, juga akan mengolah tepung cacing menjadi salah satu cemilan di rumah produksi milik Mbah Aminah yang berlokasi di Desa Karangduren, Kejamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, yaitu Jajan Remian. Kue Remian merupakan olahan cemilan tradisional berjenis kue kering dengan cinta rasa gurih yang berasal dari kelapa parut. Sementara aku melanjutkan proses mengolah cacing, Mbah Aminah pun mempersiapkan salah satu bahan dasar untuk olah cemilannya, yaitu kelapa parut yang disangrai hingga kering. Untuk dijadikan sebagai bahan makanan atau minuman, setara ramuan obat tradisional, cacing biasanya harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu agar mudah untuk diolah. Sebagai tahap awal, cacing lumrikus harus direbus. Proses perhubusan ini, selain berfungsi untuk menjadikan cacing matang, juga berfungsi untuk menghilangkan lendir, sekaligus mensterilkan cacing sepulgi olah menjadi tepung. Setelah direbus dan matang, cacing pun kemudian langsung dikeringkan dengan cara dipanggang atau diopon, dengan agak sedang agar berkurang kadar airnya. Sebenarnya, selain diopon, bisa juga dijemur di bawah sinar matahari langsung. Namun, khusus kali ini, cacing sengaja dipanggang agar dapat diatur tingkat kekeringannya sesuai kebutuhan. Terima kasih. 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 cacing hidup, biasanya akan diperulis sekitar 1 kg tepung cacing untuk diolah menjadi bahan obat tradisional selanjutnya, setelah adonan kuih siap dan tercetak, tahap terakhir adalah proses pemanggangan tepung cacing hampir mirip dengan tepung jangkrik dimana mengandung protein yang cukup tinggi sehingga proses pemanggangan kuih remian cacing ini membutuhkan waktu yang cukup singkat bila dibandingkan dengan jenis kuih kering lainnya yaitu hanya sekitar 15 menit meski sedikit tidak lasim sebagai bahan olahan makanan seperti kuih remian ini namun, tepung cacing lumbriku sudah menjadi salah satu bahan olahan makanan di berbagai negara Asia hingga Eropa karena kandungan nutrisi serta kisi yang cukup tinggi pada hewan yang sehat membantu menyuburkan tanah ini selain itu cita rasa dari cacing yang renyah dan gurih karena kandungan proteinnya yang tinggi membuat tepung cacing selain dijadikan obat tradisional dapat pula dijadikan beberapa produk turunan seperti olahan cemilan selamat menikmati